ketemu sama orang-orang kaya gitu tuh gimana sih? maksudnya sama yang, aduh kaya nyokrem kan gitu loh terus akhirnya bisa awal boning gitu ya gak ada masalahnya sih dia tetap apapun yang dileponnya tetap jadi masyarakat yang bisa jadi temen gitu setiap orang tuh punya hal positif yang bisa kita ambil lah kalo aku selalu kaya gitu sih Alhamdulillah Seth sekarang kamu lagi sibuk apa sih? katanya kuliah? baru lulus kuliah, iya di Telkom kalo disitu jurusannya membuat kita to be entrepreneur kan karena aku juga punya passion juga pengen jadi pengusaha papa tuh pengen banget aku jadi pengusaha dulu tuh awalnya terus kalo nasihat tentang bisnis sih banyak banget sih dia mulai dari harus memikirkan konsep dan lain-lain kita pernah ngubur-nguburin satu waktu tuh nguburin bisnis kan sekarang mulai sepikap nih kalo misalnya kamu tuh anak yang spready kalo misalnya kamu sempet ada rasa kelahiran gak sih? karena ngerasa apa yang aku sampaikan positif untuk membangun motivasi ke masyarakat juga jadi kalaupun suatu saat nanti ada yang mungkin keberatan ya berarti bukan pasangan yang tepat kan gitu kamu katanya banyak ajudannya dulu? hmmm enggak sih cuma banyak temen aja banyak temen-temen ini gimana nih? ya temen aja mungkin temen kemana-mana mungkin rame juga gitu kalo aku ketemu sama orang-orang kayak gitu tuh gimana sih? maksudnya sama yang aduh kayaknya krempat gitu loh terus akhirnya bisa well-bounding gitu ya enggak ada masalah aja sih dia tetep apapun yang dilakukan dia tetep jadi masyarakat yang bisa jadi temen gitu tiap orang tuh punya hal positif yang bisa kita ambil lah kalo aku selalu kayak gitu sih ada berapa orang nih kuliah? wah aku enggak tau pastinya cuman yang pasti banyak sih karena ya papa lingkungannya di lingkungan seperti itu hmmm papa Freddy ini termasuk orang yang spiritual gak sih? iya 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 dia memang ngajarin aku juga ya tentang kehidupan juga tentang katem sejuh kali katem itu juga makanya emang dia punya caranya sendiri untuk menengahkan dirinya sampai akhirnya kamu jadi pengen jadi motivasi kan sekarang? hmmm salah makanya dia berani menerima resikonya sendiri dia mentor gak dari mereka? mereka mengharapkan sesuatu juga dari untuk akunya juga maksudnya yaudah disampaikan sama kakak aja yang paling deket aku gak apa-apa kamu paling mau apa-apa thank you sama-sama